Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya sebenernya sih ini bukan unboxing dari awal jadi ini udah sempat saya buka karena tadi ada bermasalah di video sebelumnya jadi terpaksa saya harus re-unboxing seperti ini tapi intinya sih disini yang mau saya perlihatkan adalah unboxing dari Xiaomi Redmi 4A versi garansi resmi disini juga tertulis kalau dia dibuat di PT Nusa Persada yang berarti dibuat di Indonesia dengan garansi resmi oke, kelengkapannya yang ada di dalam adalah charging dengan output 5V 1A oke, sayang sekali karena sebenernya sih saya rela untuk membayar 50.000 lebih untuk diberikan charging yang dengan ampere yang lebih besar karena smartphone-nya sendiri sudah mendukung fitur quick charging oke, terus disini kita punya kartu garansi dan juga manual book disini tertulis kalau slot SIM-nya adalah SIM Car Hybrid dengan 2 buah SIM ataupun 1 SIM dengan microSD oke, terus kita dapat kabel data masih yang hitam kalau kita temui di Redmi 4X misalnya itu kabel datanya sudah warna putih di Redmi 4A ini kabel datanya masih yang berwarna hitam dengan slot micro USB standar oke, yang saya beli ini adalah varian warna hitam dengan memori internal 32 GB karena untuk saat ini memori internal 16 GB sudah sangat sangat kurang oke, terus disini juga ada SIM Ejector kita buka oke, kita lihat disini dual SIM dan microSD jadi slotnya Hybrid Oke, bagian kiri terdapat SIM Ejector bagian kanan kita sambil nyalakan CC bagian kanan terdapat tombol power dan volume bagian bawah terdapat slot micro USB dan microphone oke, bagian belakang terdapat kamera dengan single LED flash dan ini yang berwarna hitam bagian belakangnya warna hitamnya sih tidak terlalu kental tapi cenderung juga agak grey di bagian atas kita menemui mic ya secondary microphone terus IR blaster dan juga headphone jack audio oke oke untuk layarnya sendiri seperti standar layarnya smartphone Xiaomi jadi cukup warnanya cukup cerah cukup bagus cukup enak untuk dilihat dengan mata dan yang pasti ini sudah MIUI versi global karena ini adalah versi yang resmi oke mungkin segitu saja unboxingnya kalau kita lihat disini modelnya sangat cantik karena warnanya hitam bezelnya lumayan cukup tebal sih menurut saya untuk ukuran smartphone Xiaomi karena biasanya sih kalau di seri middlenya jauh lebih sedikit lebih tipis oke oke mungkin sekian saja unboxingnya silahkan terus di kolom review apa yang mau direview kira-kira nanti akan coba saya untuk review oke sekian unboxingnya kita ketemu lagi di unboxing selanjutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati